Bentar ya, selamat pagi semuanya anak-anak, kelas 9C selamat pagi semuanya Yang di rumah apa kabar, apakah suara Miss Hina terdengar Bisa berikan reaksionnya anak-anak 9C, oke thank you Ferissa Oh Rachel ada apa dengan dirimu, oke thank you yang sudah respon Yang ini ada Wika, ngapain Wika Mas Susun Oke baik, silahkan aktifkan kameranya anak-anak Yang di sekolah disini yang masuk Zoom itu adalah Wika aja ya Yang mana masuk Bika mana nggak masuk ya Bika Cornell Cornell kalau nggak ada yang antar Oh Cornell nggak ada yang antar, oke Oke baik, tapi ada Cornell disini ya Oke kita presensi terlebih dahulu ya Berarti disini yang hadir di kelas ada 6 Sedangkan yang di Zoom dikurangi Kehenatan dan Wika berarti ada 13 13 tambah 6, 19 Berarti ada 2 anak yang belum hadir, boleh bantu Miss Hina cek Leticia dan Gilang ada, gilang ada, oke Silahkan aktifkan kamera anak-anak Leticia dan siapa nih lagi satu Excel ada Excel ada Siapakah lagi satu teman kalian yang tidak hadir disini aktifkan kameranya tolong anak-anak Deta hadir nggak? Ini Deta hadir ya Milo Milo kenapa? Nggak tahu Oke berarti Milo dan Oke very safe thank you Milo dan Leticia Oke baik silahkan aktifkan kamera Untuk kalian semuanya yang di rumah Oke Deta kenapa hari ini kok lemas sekali? Ngelamun ya Hari ini terakhir ini loh offline loh PTN loh Oke silahkan anak-anak yang di rumah aktifkan kamera kalian ya Wah besok kita udah libur nih ya Jadi hari Senin kalian Mulai bertarung Mulai bertarung ya Nggak ada main-main lagi Nggak ada main game dulu Aduh kenapa Ale? Silahkan Dika, Tania, Daniel, Moses, Kenson, Cornell Excel, Lino dan Gilang aktifkan kameranya Jika terkendala silahkan berikan reactionnya Oke thank you, Kenson Oke Daniel, Sharon, Cornell, Dika silahkan Daniel, Sharon, Cornell, Dika Oke thank you Sharon Cornell Eh Daniel, Cornell udah ya Daniel Halo Daniel Where are you? Daniel Oke Baik Berarti dua teman kalian belum bisa bergabung ya Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita Matematika pada pagi hari ini Mari kita satu dalam doa Yang di rumah, yang di sekolah Siapkan hati kalian kita berdoa ya Tuhan Yesus kami ucap syukur pada kesempatan hari ini Bapak Kami boleh berkumpul kembali dalam pembelajaran online ini dan PTM ini ya Tuhan Terima kasih dan pada kesempatan ini Tuhan kami mohon berkatmu buat anak-anak kami kelas 9C yang akan belajar matematika Bapak Berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, daya pikir, fokus yang baik Tuhan dalam mengikuti setiap pembelajaran hari ini Bapak Dan berkati latihan soal yang akan kami pelajari saat ini untuk persiapan kami dalam menghadapi ujian sekolahmu ke depan Bapak Berkati anak-anakmu agar mereka mampu mempersiapkan diri mereka dengan baik Jaga kesehatan mereka dengan baik sehingga pada saatnya nanti mereka dalam ujian bisa mengikuti dengan baik Terima kasih Bapak di surga kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa bergabung Tuhan Berkati mereka apapun yang mereka lakukan kiranya Tuhan semantiasa memberkati dimanapun mereka berada Tuhan Seperti Engkau memberkati kami saat ini Bapak Terima kasih Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Baik, anak-anak Ya, untuk minggu depan jadwal sudah diterima? Isi-isi jadwal sudah ya? Hari pertama apa? Matematika itu selalu terdepan ya Matematika itu selalu terdepan Padahal Miss Sina itu sebenarnya request sekali-sekali matematika taruh di tengah gitu ya Tapi ternyata memang keluar jadwalnya seperti itu Nah, kemudian untuk kisih-kisih Sudah semua lihat kisih-kisihnya? Miss Sina akan share screen ya Sekilas saja karena memang kisih-kisihnya Miss Sina itu sudah jelas Ya Sebentar Miss Sina buka dulu ya kisih-kisihnya Oh, Miss Sina belum Oh, suaranya Miss Sina tidak ada? Oke, anak-anak yang lainnya apakah mendengar suara Miss dari rumah? Oke, dengar Ternyata Dika saja yang tidak bisa dengar suara Miss Sina nih Dika, bagaimana apakah sudah bisa mendengar? Seharusnya kamu mungkin datang ke sekolah biar dengar suara Miss Sina Oh, putus-putus? Yang lain lancar Verisa lancar enggak suaranya Miss? Lancar Miss Lancar loh, berarti sinyal ya Berarti sama Exelino dan Dika mungkin sinyalnya kurang bagus ya Oke, baik Kita lanjutkan Kita lihat kisih-kisihnya ya Ini sebenarnya Ini kan Miss Sina yang susun kisih-kisihnya ya Jadi Miss Sina buatkan di depannya itu Sudah sesuai dengan jadwalnya ya Jadi hari pertama Matematika Hari kedua Bahasa Indonesia Seni Budaya Seperti itu ya Kemudian dilanjutkan IPA Bahasa Inggris PPKN Agama IPS PJUPA Dan terakhir Bahasa Bali Informatika Oke, Matematika terdepan Terdepan Oke, baik Nah, kalian coba perhatikan Di sini ada 40 butir soal Dalam waktu 120 menit Jadi, peng jam 8 itu kalian sudah Harus mulai Kenapa? Supaya tidak ada pengurangan waktu Maksudnya waktunya tidak habis gitu ya Karena di sini 40 soal Walaupun soal yang Miss Sina buat itu sebenarnya gampang ya Dan Miss Sina sudah berikan ke kalian Nantipun PPT yang Miss Sina akan berikan Sisa yang kemarin yang kita bahas Sisanya itu nanti Miss Sina akan tuliskan Apa nanya Miss Sina akan berikan ke kalian Jadi, itu yang akan keluar Sudah soal yang Miss Sina tuliskan di PPT Itu adalah kisi-kisinya Seperti itu ya Tapi, kayaknya sih enggak semua itu Miss Sina kasihkan Jadi, indikatornya Intinya di sini adalah pada indikator Baca baik-baik kalimat indikatornya ya Ini materi kelasnya sudah Miss Sina kasih di sini Jumlah soalnya semua satu-satu nih Untuk satu indikator Menghitung operasi pada bilangan bulat Kalian perhatikan Soal yang Miss Sina berikan Kelihatan enggak PPT-nya Miss Sina? Kelihatan kan? Nah, ini kan? Nah, ini operasi bilangan bulat Nah, kemudian kalian lihat kisi-kisi kedua Mengubah bilangan berpangkat negatif Menjadi bilangan berpangkat positif Kemudian menyederhanakannya Coba kalian perhatikan soalnya Miss Sina kedua Benar enggak? Sesuai enggak dengan indikator? Apanya? Oh, iya? Oh, enggak kelihatan di zoom ya? Oh, di zoom tetap kisi-kisi Oke, ya Thank you reaction-nya Oke, sebentar Kalau Ntar Miss Sina stop share dulu ya Oke, ya Nah, oke ya Nah, ini Mengubah bilangan berpangkat negatif Menjadi bilangan berpangkat positif Gampangnya itu ya Kemudian menyederhanakan bentuk akar Menyederhanakan bentuk akar itu yang Misalnya akar 27 ditambah akar 75 Nah, itu menyederhanakan bentuk akar Nanti bisa ditambahkan, dikurangi Nah, kemudian melakukan operasi hitung pada bilangan berpangkat Ada bilangan berpangkat Kemudian mungkin dikali Terus ingat Kalau bilangan berpangkatnya itu dikali Berarti pangkatnya diapain Ditambahkan Nah, modelnya seperti itu soalnya Ya, gampang Kemudian merasionalkan penyebut Sudah ya Merasionalkan penyebut jelas ya Kemudian mengubah bilangan biasa menjadi bentuk baku atau sebaliknya Jelas ya Bilangan baku sudah ya Kemudian menyelesaikan masalah barisan dan deret Paham ya Nanti pokoknya salah satu keluar nih Apakah barisan atau deret Ya Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau kooperasi Ini adalah masalah pinjaman atau tabungan di bank Atau di kooperasi Kalian cari pakai bunga N bulan itu loh Yang misalnya kasih tau Benar ya Bisa ya Oke, itu diingat-ingat lagi Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan atau persen atau jual beli Ya, jadi disini ada mungkin yang misalnya tanyakan adalah persentase untung Atau harga pembelian Ya, kemarin kan misalnya kasih contoh harga pembelian Rumusnya apa? 100 per 100 Tambah kurang persentase untung atau rugi Seperti itu ya Ditambah itu kalau dia untung Dikurangi itu kalau dia rugi Seperti itu Kemudian menentukan hasil perhitungan yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau berbalik nilai Ya, jadi senilai Kalau senilai itu berarti kali silang atau kali lurus, anak-anak? Kali silang, berbalik nilai, kali lurus Gampang kan? Kemudian menghitung skala jarak pada peta atau jarak sebenarnya Salah satu keluar, apakah skala jarak pada peta atau jarak sebenarnya Ya Kemudian menyelesaikan masalah himpunan Atau diagram, PEN Ya, ngerti ya? Bisa lah ya Kemudian menentukan persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus Ya, jadi Misina tanya persamaan garisnya Kemudian diketahui mungkin gradientnya Kalau yang diminta ada yang tegak lurus Berarti kalian harus cari M2 Tapi kalau dia sejajar Cari M1 saja Oke, next Menyelesaikan masalah persamaan linear satu variable Satu variable itu mencari nilai X Misalkan 2 dalam kurung X plus 5 Sama dengan 3X plus 2 Nah, tentukan nilai X-nya Itu namanya persamaan linear Satu variable Mencari satu variablenya X Kemudian menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variable Dua variable itu berarti eliminasi sumstitusi Ya, atau mungkin yang keluar nanti dalam bentuk soal cerita Ya, kayak gitu Ya, nanti deh Misina kasih contohnya ya Kemudian menentukan nilai fungsi ya Nilai fungsi ini Misalkan diberikan rumus fungsi Tentukan F2 atau F5 atau apa gitu Bisa ya Tinggal kalian substitusikan nilai X-nya Seperti itu Terus menentukan faktorisasi dari suatu persamaan Apa itu ya modal soalnya Misina lupa ya Faktorisasi dari suatu persamaan Nanti deh mudah-mudahan ada di sini ya Menentukan akar persamaan kuadrat Masih ingat ya Akar persamaan kuadrat bisa dengan cara Pemfaktoran Dengan rumus ABC Dengan kuadrat sempurna Kemudian menentukan diskriminan Masih ingat rumus diskriminan B kuadrat min 4 AC Ingat ya Banyak sekali ya Menentukan titik potong terhadap sumbu Y Misina baik sekali ya Yang keluar ini terhadap sumbu Y Kalau terhadap sumbu Y berarti apanya yang 0? X-nya yang 0 Nah udah jelas nih pertanyaannya Misina nih Titik potong terhadap sumbu Y Pelajari yang sumbu Y Terus menentukan persamaan sumbu simetri Sumbu simetri apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A Itu mencari sumbu simetri Sumbu simetri itu X sama dengan Kemudian membaca grafik fungsi kuadrat Nah pertemuan sebelumnya itu Misina juga kasih ya Gambar grafik fungsi kuadrat Cara menentukan titik potong terhadap sumbu X Terhadap sumbu Y apa Titik puncaknya yang mana Bisa ya Gampang Next Menentukan ukuran sudut yang berpenyiku Atau berpelurus Masih ingat ya Nggak ingat Diberikan garis lurus gitu Kemudian Kalau dia garis lurus Berarti dia berpelurus Di total 180 Tapi kalau dia Kalau dia siku-siku Berarti dia berpenyiku Seperti itu Total sudutnya 90 Ya berpenyiku itu siku-siku Terus menyelesaikan masalah Teorema Pitagoras Mungkin ini dalam bentuk soal cerita Nanti penyelesaiannya dengan Pitagoras Kalau nggak salah itu masalah Apa ya namanya Tamga Disenderkan di tembok Ya itu kan konsep Pitagoras ya Kemudian menyelesaikan masalah Hubungan sudut pusat Luas juring dan panjang busur Ya jadi ada Misalnya lupa nih yang keluar apa nih ya Sudut pusat Hubungan sudut pusat Dengan sudut keliling Masih ingat ya Sudut pusat sama sudut keliling Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat Sudut pusat itu dua kali sudut keliling Kemudian hubungan dari Bisa juga dengan perbandingan Jika diketahui luas juringnya Dan sudutnya misalkan Atau panjang busurnya Itu juga bisa pakai perbandingan Ya Oke ada tiga jenis disitu Tapi keluar satu Menentukan koordinat bayangan benda Hasil refleksi terhadap suatu garis Nah Jadi refleksi Pencerminan Pencerminan terhadap sumbu X Terhadap sumbu Y Terhadap titik pusat Enggak lah Enggak lah Kalian itu Misina Terlalu baik hati Oke Gue sendiri terus dicompe Enggak boleh Dipelajari ya Kemudian Yang mana sekarang ya Menentukan koordinat bayangan benda Hasil translasi Nah ini gampang nih Misina udah kasih kan kemarin Geser gitu ya Tinggal ditambah aja Terus menentukan koordinat bayangan benda Hasil rotasi sejauh 180 jenis Searah jarum jam ya Kalau searah itu berarti apa Negatif atau positif Searah apa Negatif gak sih Negatif Kalau dia berlawanan arah Baru dia positif Nah coba baca-baca lagi ya Jadi itu yang keluar nanti Yang searah jarum jam Dengan pusat 0,0 Jadi kalau pusatnya 0,0 Lebih gampang Daripada A,B Kalau A,B itu agak panjangan sedikit ya rumusnya Ini sudah jelas nih Soalnya yang ini ya Jadi kalian tinggal cari rumusnya yang mana Terus menyelesaikan masalah Bangun ruang sisi datar Bangun ruang sisi datar itu berarti Seperti kubus Limas Balok Ada deh Salah satu dari empat itu Gampang Kayaknya Kubus Balok kayaknya keluar ya Menentukan syarat cukup Kokongruenan 2 segitiga Syarat cukup masih ingat Sisi ingat ya Jadi sisi Terus menyelesaikan masalah Kokongruenan Dua segitiga Yang bawahnya sudah Jelas lah ya Aduh misina lupa bawa minum loh Oke Baik yang bawahnya tidak terlalu banyak ya Misina stop share Misina izin ambil minum sebentar ya Silahkan dicoba ya Nomor 11 Rekas Rekas Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih Oke baik anak-anak Yang di rumah Apakah sudah ketemu Mohon maaf ya Tadi misina potong kisi-kisinya Untuk kisi-kisi Jadi kalian Jangan keluar dari kisi-kisi Belajarnya ya Fokus ke kisi-kisinya ya Untuk soal nomor 11 Apakah ada yang sudah ketemu Hasilnya Kalau jarak kota sebenarnya Itu berarti Yang diminta adalah Dalam kilometer Ya biasanya Karena biasanya Lebih besar rangkanya Yang di rumah Apakah sudah ketemu Silahkan tuliskan di kolom chat Yang di sekolah siapa Angkat tangan Lihat lagi deh Oke Oke yang di sekolah ketemu berapa 124 Oke ya Baik kan anak kita bahas Jadi jarak kota sebenarnya ya Jarak sebenarnya lah ya Jadi 20 dikali 600 Nah karena ini senti ya Ini kalau dalam perbandingan Ini adalah senti Jadi 2 kali 6 12 Ditambah 0 nya 6 Itu 2 3 4 5 6 Nah sama dengan Ini sentimeter ya Jadikan dia kilometer Berarti coret 0 nya berapa Jadi 120 Kilometer Kalau kita mencari skala Ruhu skala apa Nana Jarak Oke Kalau jarak pada peta Ingat Ininya Skalanya Cukup ambil 600 ribu nya aja Nggak usah Satu per nya Ya Biar mudah Oke Kita lanjut ya Yang di rumah Bisa Kamu kenapa pakai ini Headset Oke Lanjut ya Nanti misina bagi kok Ini kan di share nanti Di grup lah Paling cepat hari ini Paling lambat besok Diingetin ya Diingetin misina Jangan lah seminit Ngingetin Ini diagram fan Coba Diketahui jumlah siswa Kelas 9 ada 60 anak Setelah didata Terdapat 35 anak Senang bermain basket 42 anak Senang bermain sepak bola 8 anak Tidak senang bermain basket Atau sepak bola Banyak anak yang senang bermain basket Dan sepak bola Adalah berapa Oke boleh silahkan Ini bisa pakai Cara cepat Bisa kalian lihat Contoh soal sebelum-sebelumnya Abi ketemu berapa? Oke ya Anak-anak yang di rumah Perhatikan baik-baik ya Kalau kita mencari Yang kedua-duanya Kita pakai diagram fan dulu deh ya Kita pakai diagram fan Baru nanti cara cepatnya ya Karena Siapa tahu nanti Yang keluar Bukan yang dicari Kedua-duanya Ya ini adalah Basket Basket Kemudian Sepak bola Oke Kemudian S-nya disini adalah 60 S itu adalah Semesta pembicaraan disini ya Kemudian disini berarti X ya Tiga orang senang bermain basket Berarti disini 35 dikurangi X ya Disini 42 dikurangi X Disini 8 Ya Oke Sekarang banyak anak yang bermain basket Dan sepak bola Berarti X-nya yang ditanya Ya Jadi Semua ini kita jumlahkan Hasilnya adalah 60 kan Jadi 35 Jadi 35 min X Ditambah X Ditambah 42 Dikurangi X Ditambah 8 Haruslah hasilnya 60 ya Nah ini kita coret nih Jadinya min X 35 ditambah 42 Berapa? 77 ya Dikurangi 8 6 Berapa? Eh ditambah 8 nih 77 Ditambah 8 Berapa? Ditambah 85 Sama dengan 60 Jadi min X sama dengan 60 Dikurangi 85 ya Jadinya min 25 Sehingga X-nya adalah 25 Oke Itu kalau kita cari diagram Venn ya Atau Cara cepatnya Kita jumlahkan semua angka disini Kecuali jumlah siswa Ya Jadi 35 Ditambah 42 Ditambah 8 Kita kurangi dengan Seluruh siswa Itu cara pendeknya Udah Wika? Ngerti? Belum Jadi semua angka dijumlahkan Ya Yang suka basket Yang suka Apa namanya Sepak bola Dan tidak suka keduanya Dikurangi dengan jumlah anak seluruhnya Ini totalnya berapa? 85 kan? Dikurangi 60 Udah langsung ketemu Nah hasilnya adalah 25 Paham ya? Oke Besok kalau pertanyaannya Misalkan bukan ini Tetapi Banyak siswa seluruhnya Berarti tetap Pakai diagram Venn Jangan lupa yang disini itu Dikurangi dengan yang tengah Ya Yang sepak bola juga Dikurangi yang tengah Oke Kalau misalnya tanya disini Yang hanya suka basket Berarti ada berapa? Yang hanya suka basket Ada berapa? Boleh jawab di kolom chat Yang hanya suka basket Ada? Ayo Oke 10 10 Oke good Jadi 35 Dikurangi 25 Yang hanya Berbeda dengan yang suka basket Yang senang basket itu ada 35 Yang hanya berarti dikurangi 25 Berarti ada 10 Begitu ya? Paham ya? Oke good Kita lanjutkan Nah Persamaan garis lurus Yang tegak lurus Dengan garis Oh Persamaan garis unik Gradiennya Misalnya gak isi nih ya Ada soal yang kurang nih Bener gak sih? Persamaan garis lurus Yang tegak lurus Dengan Garis bergradiennya Misalnya tambahkan Garis yang bergradien Bergradien berapa ya? Bergradien min 2 deh Dan melalui sebuah titik Dan melalui sebuah titik A Min 2, min 3 adalah Oke Kalau soalnya seperti ini Kata kuncinya disini ada tegak lurus Kalau tegak lurus berarti Gradiennya adalah M Berarti M2 yang kita pakai ya Jadi disini diketahui M1 nya sama dengan min 2 Karena dia tegak lurus Karena Tegak lurus Maka M2 nya sama dengan Min 1 per M1 Min 1 per min 2 Jadi gradientnya adalah setengah Sampai sini paham? Karena dia tegak lurus Baru cari Gradien pertama Gradien 1 itu adalah Berarti Kalau dibungkan dengan garis yang lain Dia sejajar Nah sekarang kita lihat Dia melalui berapa titik ini? Berapa titik Abi? Satu ya Jangan 2 Ini 1 titik Yaitu titik A Jadi persamaan garis Melalui 1 titik Rumusnya apa? Ayo 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 Besok keluar nih Kalau melalui 1 titik Apa rumusnya? Jadi rumusnya kita pakai ini Gradien garis melalui 1 titik Berarti kita masukkan nih Ini adalah X1 Ini adalah Y1 Sehingga Y dikurangi Y1 nya berapa? Min 3 Sama dengan gradient yang kita pakai adalah yang M2 Karena tegak lurus Jadi setengah dalam kurung X min X1 nya adalah min 2 Min 2 Tutup kurung Jadi disini Y tambah 3 Setengah dalam kurung disini plus ya X plus 2 Oke Sekarang itu kita buka kurungnya nih Setengah X Ini dikali 2 Jadi ditambah Setengah kali 2 berapa? Satu ya Oke Berarti sekarang kita bawa ke kiri aja Atau buat seperti ini Y sama dengan setengah X Satu Tiga nya pindah ke kanan Jadi min 3 Berarti Y nya sama dengan setengah X Min 2 Oke Berarti ini persamaannya Ini persamaannya Jika Y nya yang di sebelah kiri Atau bisa kalau kita sederhanakan Tergantung pilihan ganda ya Sama-sama kita kalikan 2 Jadinya 2Y sama dengan 2X min 4 Ya Misalnya pindah ke kiri Jadinya Min 2X ditambah 2Y Plus 4 sama dengan 0 Ini juga boleh Atau min 2X ditambah 2Y Sama dengan min 4 Itu juga boleh Sampai disini paham? Oh ya ya Sorry sorry Dikali 2 Sorry sorry Thank you Thank you revisinya Ini ya Benar Oke Dikali Ini tambah ya Benar Ini X min 2 ya Ada lagi yang keliru? Ini berarti X ya Karena ini sama-sama Dikali 2 ya Jadi 2Y sama dengan X min 4 Betul? Ini pindah ke kiri jadi min ya Min X 2Y Ditambah 4 sama dengan 0 Berarti ini min X 2Y sama dengan min 4 Ada yang salah? Benar hitungnya ada? Karena mesinnya tidak keliti Sudah? Oke Pas? Ada pertanyaan sampai disini? Yang di rumah bagaimana? Sudah mengerti yang di rumah? Boleh berikan reactionnya? Bisa ya? Oke Enggak dong ya Ini ujian Enggak mungkin Misina kasih rumus ya Oke Makanya harus banyak latihan Ya Tapi Misina sudah kasih contoh soalnya Kemudian soal berikutnya Nah ini gampang Diketahui K Merupakan penyelesaian Dari persamaan 4 dalam kurung Min 3 X Tama 6 Sama dengan 3 dalam kurung 2 X Min 5 Ditambah 3 Nilai dari K Min 9 adalah Jadi K itu adalah penyelesaiannya Kalau dari sini ya penyelesaiannya adalah X Berarti X itu sama dengan K Oke Silahkan hasilnya berapa? Cari nilai X dulu X itu adalah K Ini berarti persamaan linier Persamaan Satu variable Nah ini gampang sekali Soal kayak gini nih harus selesai Satu menit Kurang dari satu menit Yang sudah boleh tuliskan langsung di kolom chat Jawabannya yang benar ya Oke baik ya 4 4 dalam kurung min 3 X Ditambah 6 Sama dengan 3 2 X min 5 Ditambah 3 Kita buka kurungnya dulu Jadi ini min 12 X ya Ini kali ini berapa? 4 kali 6? 2 4 Sama dengan ini kali ini? 6 X Ini kali ini min 15 Ditambah 3 Kumpulkan nilai X nya Min 12 X 6 X pindah kiri jadi min 6 X Min 15 tambah 3 berapa? Min 12 Dikurangi 24 24 nya pindah Ini berarti min 18 X ya Min berapa nih? 36 Berarti X nya sama dengan? Min 36 dibagi min 18 Sehingga X nya adalah? 2 Abi ketemu 2? Oke Baik yang di rumah bagaimana? Ah belum Jadi ini belum selesai nih X itu sama dengan K K dikurangi 9 Berarti 2 dikurangi 9 berapa? Min 7 jawabannya Abi ketemu berapa? Oke Kan salah di mana Ken? Duh Gimana nih? Salah ngitung Yang di rumah bagaimana? Paham ya? Jadi hati-hati Karena begini ya Ini namanya soal sedikit mengecoh kalian Jawaban di pilihan itu Misin aja Tadi hampir salah nih Karena Misin aja gak lihat K Min 9 nya Gak lihat itu lagi Jadi X nya sama dengan 2 Di pilihan itu ternyata ada 2 Nah jangan keburu pilih 2 Ternyata ada langkah 1 lagi K dikurangi 9 Ya Gitu Hati-hati Nomor 15 Oh tetap Min Oke nah Ini yang Misina bilang tadi SPLDV Kemungkinan yang moda soal begini yang keluar Tetapi bukan mobil sepeda Ya coba perhatikan baik-baik ya Misina bahas Waktunya Misina masih berapa menit? 15 ya Semua tempat parkir dapat menampung mobil dan sepeda motor sebanyak 75 kendaraan Jumlah roda seluruhnya ada 204 roda Jika tarif mobil 5000 dan sepeda motor 2000 Pendapatan tukang parkir saat itu sebesar berapa? Jadi disini ada mobil dan motor Ini hubungannya adalah sistem persamaan linear 2 variable Kita lihat dulu yang pertama 75 itu apa? Kita misalkan dulu ya Disini ada mobil dan motor Misal Mobil itu adalah Kita misalkan M ya Sepeda motor Sepeda motor Disini misalkan S ya Oke berarti persamaan yang pertama Disini ada kata Mobil dan sepeda motornya jumlahnya 75 Berarti M ditambahkan S ya Adersa berapa? 75 Sampai sini dulu paham? Jadi motor sama sepedanya 75 Sekarang rodanya nih Nah dari roda sepeda sama motor jumlahnya beda M mobil Sorry sepeda sama motor lagi Mobil sama sepeda motor ya Mobil itu rodanya ada berapa? Empat ya Standarnya empat ya Jadi empat M ditambah Sepeda Dua Jadi dua S Sama dengan 204 Sampai sini dulu paham? Nah kalau sudah ketemu seperti ini Kalian mau pakai rumus apa? Eliminasi atau substitusi? Misina lebih gampang sebenarnya substitusi sih Tapi terserah Mau eliminasi? Yang di sekelas? Yang mau eliminasi angkat tangan? Yang mau substitusi angkat tangan? Eh gak ada yang angkat tangan Bagaimana ini? Gimana? Kenatan pakai apa? Gak boleh ngasal ya Oke baik ya Misina mau pakai Eliminasi aja ya Jadi ini misina eliminasi Jadi M nya berarti 75 dikurangi S Ngerti? Ngerti ya? Jadi misina mau cari M nya Sama dengan 75 dikurangi S Nah sekarang misina ganti nih Jadi empat dikali M nya diganti 75 75 dikurangi S Dikurangi S Ditambah 2 S Sama dengan 204 Jadi 4 Kali 75 berapa? Coba bantu misina hitung 300 ya? Benar? Benar gak sih? Eh bukan 20 nih kan S nya tuh mirip soalnya Ini 5 S loh ya Berarti disini apa? 4 S ya Benar gak ini S? 75 min S Berarti disini 4 S 4 S Misina gini ya 4 S ditambah 2 2 S nya 2 S sama dengan 204 Oke berarti ini Min 4 S Ditambah 2 S berapa? Min 2 S Sama dengan 204 Dikurangi 300 ya Min 2 S sama dengan Ini berapa? 96 ya? Benar gak? Min 96 betul? Berarti S nya sama dengan Min 96 dibagi Min 2 berapa? 48 Benar gak? Benar gak? Benar gak? Oke Berarti disini S nya 48 Nah sekarang kita Cari M nya Jadi M nya berarti 75 dikurangi 48 Berapa? 7 27 Betul? Betul gak? Betul gak? Jadi mobil Jadi mobil Mobil itu ada 27 Sepeda motor Ada berapa? 48 Sehingga uang parkirnya Berarti Mobil Mobil 27 27 M Ditambah 48 S Berarti 27 Kali 5000 Ditambah 48 Dikali 2000 27 Kali 5 Berapa Nana? Coba Bantu Misalnya hitung Berapa? 100 Benar ya? 135 96 123 Totalnya berarti Berapa nih? 11 13 231 Betul gak? Betul? Betul kan? Yang di rumah bagaimana? Jadi Benar Jadi disini 231 Sampai disini Paham gak? Alurnya Biasanya ada Soal seperti ini Tetapi Bukan masalah Mobil sama Sepeda Ada deh Siap Binatang Kayaknya Ya Kalau ini kan Dia mobil ya Ngerti ya? Bisa ya? Ya Ayam kan 2 Sapi 4 Berarti 4 S Ditambah 2 Ayam Kayak gitu Bisa ya? Tinggal diganti Ini Roda Roda Ganti dengan Kaki Ya Oke Ada pertanyaan gak? Yang di rumah Sudah jelas Soal yang ini? Boleh ya Ini pakai Cara substitusi Misina ya Kalau mau eliminasi Boleh Ya Ini sebenarnya juga Cukup membingungkan ya Misina salah Harusnya S S nya itu Jangan dilambangkan Sepeda motornya Jangan dilambang S Jadi dikira 5 Ini nanti Ya Oke Yang di rumah Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa berikan reactionnya? Soalnya Diem-diem nih Gak ada yang jawab tadi Oke Ferisa Del Baik ya Ngerti ya? Oke next Kita lanjutkan Ke soal Fungsi Nilai fungsi Nah ini gampang nih Diketahui Rumus fungsi GX Sama dengan 2X-7 Jika GA-nya Min-19 Nilai A berapa? Silahkan Dicoba dulu Cepat sekali Waktunya Kenapa? Oh Misina ngajar di sebelah Gimana? Nah 2X X nya kita ganti Dengan A ya Berarti 2A-7 Sama dengan Min-19 Jadi 2A Berarti Sama dengan Min-19 Min-7 nya Jadi plus 7 Jadi 2A Sama dengan Min-12 ya Jadi A nya Sama dengan Min-12 Dibagi 2 Jadi A nya Min-6 Betul? Betul ya Oke itu nilai A Next lanjut Nah Pernyataan yang benar Coba Sekalian pilih 1, 2, 3, 4 Cari 2 yang benar Kenapa? Screenshot Dah? Coba Kalian Pilih nih 1, 2, 3, 4 2 pernyataan yang benar Tulis di kolom chat Kalian kalau mengerjakan ini Dibalik aja ya Kalian dari bentuk faktornya Jadikan bentuk persamaan kuadatnya Misalnya nih 2X dikali X 2X dikali Min-1 Benar gak hasilnya ini? Gitu Kalau nanti kalian dari persamaan kuadatnya Agak lama Nih Ngerjainnya dari sini 2X kita kalikan dengan X Besok ada soal model seperti ini Ini kali ini kan berarti kan 2X kuadrat ya Ini kali ini Min-2X Kemudian ini kali ini 3X Ini kali ini Min-3 Jadi persamaannya 2X kuadrat Ini ditambah jadi plus X ya Min-3 Benar ya? 3X Min-3 Benar? Oke berarti ini benar? Benar ya Kemudian yang ini X kuadrat Ini kayaknya ada 3 jawaban yang benar deh nih X kali X X kuadrat ya X dikali Min-2 Min-2X 2X 2X Ini berarti Min-4 ya Berarti ini dicoret Hasilnya menjadi X kuadrat Min-4 Betul? Benar gak? Bentar dulu X kuadrat Min- Oke X kali Min-2X Plus 2X Benar dah ya Terus yang ketiga berarti ini salah ya Kemudian yang ini selisih bilangan kuadrat Ini benar? Salah ya Ini harusnya adalah Karena ini selisih bilangan kuadrat Berarti 2X plus 3 2X Min-3 Oke ini salah Yang keempat Ini faktornya berarti ini kali ini 6X kuadrat Ini kali ini Min-15X Oke betul Jadi ini jawabannya Jadi 1 dan 4 Oke betul Yang jawab di kolom chat Sampai disini ada pertanyaan Nanti ada sisa soal Nanti misalnya akan share ya Kalian coba di rumah Eh sorry Oke ada pertanyaan sebelum Miss Hina tutup? Sudah jelas? Jadi silahkan sekali lagi Miss Hina ingatkan Jangan sampai terlambat masuk LMS Pastikan jaringan kalian lancar Selama kalian mengikuti US Pastikan kondisi kalian baik Tidak dalam keadaan sakit Jaga kesehatan semuanya Oke jika tidak ada pertanyaan Kita akan tutup dalam doa Mari kita satu dalam doa Yang di rumah Kita berdoa ya Tuhan Yesus syukur dan terima kasih Buat penyertaanmu Selama kami boleh belajar Latihan soal Persiapan kami menghadapi Ujian sekolah Matematika minggu depan Tuhan Semoga apa yang sudah kami Pelajari tadi Dapat kami ingat kembali Sehingga Dalam mengerjakan soal nanti Kami bisa menjawabnya dengan baik Tuhan Dan sebentar Tuhan kami mau istirahat Berkati makanan dan minuman Yang akan kami santap Supaya memberikan kekuatan Bagi jua dan raga kami Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke baik Terima kasih anak-anak Yang di rumah Maupun yang ada di kelas Misalnya ucapkan selamat Istirahat Dan selamat belajar Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Baik, kita mulai dari nomor satu anak-anak. Jadi indikator yang pertama itu nanti anak-anak menemukan kronelinga atau menemukan kata dasar dari kata jadian yang disediakan dalam kalimat. Jadi disediakan sebuah kalimat, di dalam kalimat tersebut ada kata jadian atau kata berimbuhan. Dari kata berimbuhan tersebut anak-anak tentukan bentuk dasarnya, kata dasarnya apa. Itu ya. Kemudian yang nomor dua, kronelinga kata dasar menjadi kronopola, beranuswara. Jadi dari kata dasar itu diubah ke bentuk kronopola, ke bentuk nasalnya. Contohnya kata sampat, boleh anuswara kapolahang dados nanti. Ya, nasal nyampat, sampat dados nyampat. Yang itu maksudnya nanti. Ya, kronopola ni ke yang nasal. Em, eng, nye. Yang itu itu. Kan sudah pernah kita bahas ya. Oke, lantur. Menemukan, menemukan kronetiron dalam kalimat yang disediakan. Nah, kronetiron ni kan api? Indikator yang ketiga. Kronetiron api? Kronetiron itu kata berimbuhan. Ya, jadi dari kalimat yang disediakan tentukan. Kata yang berimbuhan di dalam kalimat itu apa? Lantur, menyebutkan kata yang termasuk kata benda nyata. Krono aran sekaleng. Ya, jadi dalam bahasa Bali kata benda nyata itu krono aran sekaleng. Jadi kata benda itu yang memang berwujud benda. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita pegang. Seperti ini. Seperti pulpen. Ya, seperti pulpen ini. Jadi dia kata benda, bendanya nyata, ada, fisiknya. Kemudian di bawahnya menyebutkan kata yang termasuk krono aran nis. Nabi krono aran niskaleng ini ke? Krono aran niskaleng ini ke Nabi? Apa yang maksud krono aran niskaleng? Tadi krono aran sekaleng. Sekarang krono aran niskaleng. Krono aran niskaleng itu kata benda tidak nyata. Jadi ada, tapi tidak ada. Apa contohnya? Kata benda tidak nyata. Dia benda sebenarnya ada, tetapi tidak bisa kita lihat, kita bisa rasakan. Cahaya. Ya, ya, ya. Angin bisa. Suara bisa. Apa tadi lagi? Cahaya bisa. Kemudian ini, yang kita hirup apa? Ya, udara bisa. Itu. Ya, nanti contohnya ya. Jadi di situ nanti pertanyaannya. Pertanyaannya, rengsor puniki sa'neru masuk krono aran niskaleng ingeh punike. Jadi di bawah ini yang termasuk kata benda tidak nyata adalah apa. Itu. Lantur, ini kata berikutnya. Menyebutkan kata yang termasuk krono kriya. Nabi krono kriya. Krono kriya. Nabi krono kriya. Halo, krono kriya yang di sekolah atau yang di rumah. Apa itu krono kriya? Ya, baik. Ferisa, terima kasih. Kata kerja. Krono kriya ini ke kata kerja. Jadi anak-anak menentukan yang termasuk ke dalam jenis kata kerja nanti ya. Kemudian kata kerja juga dibedakan. Krono kriya lumak sana dan linak sana. Nabi krono kriya lumak sana ini ke? Krono kriya linak sana. Ya, yang mana pasif? Yang lumak atau yang linak? Ya. Ya, krono kriya lumak sana itu kata kerja yang aktif. Krono kriya linak sana itu kata kerja yang pasif. Kalau yang aktif itu berawalan me. Me jalan. Ya. Kalau yang pasif itu biasanya berawalan ke. Berawalan di. Nah, lantur. Menemukan krono kriya dalam lengkara pidarte dalam kalimat aktif. Lengkara pidarte. Napi lengkara pidarte ini ke? Ya. Lengkara pidarte ini ke kalimat berita. Bukan pidato nanti. Ya, jadi disediakan sebuah kalimat berita. Anak-anak temukan kata kerja di dalam kalimat tersebut. Ya. Lantur. Menganalisis lengkara lumak sana berdasarkan krono kriya yang membangun. Sudah. Mengubah lengkara lumak sana menjadi lengkara linak sana. Nah, apa maksudnya ini? Mengubah lengkara lumak sana menjadi lengkara linak sana. Deta. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya. Baik, disini coba contohnya ya. Pan mega menek punyanyuh. Itu kalimat aktifnya. Pan mega menek punyanyuh. Bapak mega menaiki pohon kelapa. Coba diubah menjadi lengkara linak sana. Coba diubah menjadi kalimat pasif. Bunyinya bagaimana? Punyanyuh. Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Balinya. Pan mega menek punyanyuh. Yang di rumah ada yang tahu bagaimana bentuk pasifnya. Pan mega menek punyanyuh. Pan bapak mega menaiki pohon kelapa. Bentuk pasifnya pohon kelapa dinaiki bapak mega. Bahasa Balinya tadi gimana, Abi? Bapak mega menek punyanyuh. Sudah betul tadi? Coba yang lengkap. Pan mega. Jadi bentuk pasifnya punyanyuh, penek, ke, ban. Pan mega. Oleh. Ya, sudah? Lantur. Menentukan pengertian MC berbahasa Bali. Ya, jadi di sini MC atau pembawa acara dalam bahasa Bali. Nika kebawas ugra wakil utawi atau pangenter bawas. Anake sane ngenterang acara kebawas, ugra wakil atau pangenter bawas. Anake sane ngenterang bawas. Orang yang memimpin sebuah acara. Kebawas disebut ugra wakil utawi pangenter bawas. Kemudian mengidentifikasi susunan acara dalam teks MC berbahasa Bali. Jadi di situ ada urutan acara, tetapi aca, tugas anak-anak nanti menentukan urutannya dari awal sampai akhir yang betul itu seperti apa. Mengidentifikasi aturan menjadi MC berbahasa Bali. Menjadi MC berbahasa Bali yang baik, yang benar, yang menarik perhatian pendengar itu ada aturannya. Apa saja agam-agaman. Kemudian mengidentifikasi lawan kata. Jadi ada kata, anak-anak menentukan antonimnya. Tungkalikan. Dalam bahasa Bali. Menentukan undangan dalam acara pada teks MC berbahasa Bali. Sudah itu. Kemudian yang ini. Mengidentifikasi ceciren utawi jenis cerita tantri. Cerita tantri masih ingat apa itu cerita tantri? Pelajaran kelas 7 dapat, kelas 8 juga dapat. Tapi ini kecerita tantri. Yang di rumah ada yang tahu. Tapi ini kecerita tantri. Apa itu cerita tantri? Silahkan bisa berikan respon. Atau yang di sekolah? Fabel. Ya, ada termasuk di dalam. Ya, jadi cerita tantri. Ya, anak-anak ya. Bisa didengarkan penjelasannya. Cerita tantri itu adalah cerita yang dibawakan oleh tokoh yang bernama tantri. Jadi, tantri itu adalah seorang perempuan, rakyat biasa. Namun dia sangat cantik, rupawan, baik hati dan juga pintar. Sampai-sampai sang raja di tempatnya si tantri tinggal ini jatuh cinta, suka kepada si tantri ini. Sampai akhirnya pada suatu hari si tantri ini diundanglah ke kerajaan oleh sang raja untuk menemani sang raja. Jadi, disuruh masuk dia ke dalam kamar, menemani dia dari pagi sampai malam sampai pagi. Jadi, karena tantri takut diapa-apakan oleh si sang raja, makanya pada saat menemani sang raja, dia tantri ini bercerita. Bercerita semalam suntuk dari malam sampai pagi tanpa tidur. Dia terus bercerita. Dia pinter caranya bercerita. Sampai benar-benar sang raja itu benar-benar dia mendengarkan ceritanya tantri ini. Nah, isi ceritanya inilah yang disebut dengan cerita tantri. Apa saja yang diceritakan oleh tantri? Nah, yang diceritakan oleh tantri itu sebagian besar adalah cerita-cerita tentang kehidupan binatang. Tentang kehidupan hewan. Kalau sekarang, maaf, kalau di bahasa Indonesia kita kenal dengan teks fabel itu. Jadi, dia bercerita tentang hewan-hewan. Ceritanya bagus-bagus menggunakan bahasa Bali. Misalnya, i cicing tekan i kambing. Kemudian i kekul, si kura-kura. Ada banyak sekali yang di dalamnya itu syarat dengan nilai moral. Nah, sekarang jenisnya itu ada, Niki di bawahnya. Contoh cerita tantri Nanduke Harane, Miwa Pisace Harane. Yang tentang hewan dan juga yang tentang manusia. Tuh, nanti keluar. Kemudian mencari makna kata dalam cerita tantri, menemukan pesan moral. Itu bentekstual. Tergantung teksnya, ilustrasinya. Jadi, disediakan sebuah teks ilustrasi, anak-anak mencari jawaban berdasarkan teks tersebut. Yang berikutnya adalah penggunaan sorsinggeh basa. Anak-anak, indikator berikutnya. Menggunakan sorsinggeh basa, basa Bali alus singgeh, basa Bali alus sor, alus madia, alus mider, lengkara, basa Bali anap. Masih ingat materinya itu? Materi kelas 7 dapat, kelas 8 dapat, kelas 9 juga dapat. Masih ingat? Alus singgeh. Alus singgeh itu bahasa Bali yang paling tinggi tingkatannya. Paling halus, paling sopan. Siapa biasanya menggunakan bahasa Bali alus singgeh? Mengku. Orang-orang atau mereka yang dari golongan Brahmaneng. Ide ayu, ide bagus. Bertemu dengan pejabat, kita juga menggunakan alus singgeh. Alus sor. Alus sor dari kalangan biasa. Alus madia, di bawahnya asi. Kalau ami, alus mider, itu khusus digunakan untuk berbicara di depan umum. Kalau lengkara anap, bahasa Bali biasa. Bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Lantur. Nah, di sini. Jadi nanti ada pertanyaan yang tentang aksara Bali. Jadi di situ anak-anak disediakan tulisan huruf latin. Ubah ke dalam aksara Bali. Dan juga kebalikannya dari aksara Bali. Tentukan apa bacaannya dalam huruf latin. Dibuka kembali catatannya nanti ya. Yang tentang aksara Bali. Itu di kelas tujuh. Necerekelnya. Kemudian tenganannya. Gempelan, gantungan. Baru kemudian kita lanjut, Niki. Memahami isi teks pidarte. Mengidentifikasi tata cara membawakan pidarte. Jadi di sini tekstual. Disediakan teks. Anak-anak menjawab sesuai dengan teks. Lanjut, Krunasatme. Napi ini ke Krunasatme. Kan sudah kemarin. Krunasatme itu adalah kata majemuk. Krunasatme pepadan. Krunasatme tan pepadan. Ngerasang arti matung kale. Itu dibaca kembali. Menulis kata menggunakan sandi suara. Memahami isi teks orti yang dibaca. Teks orti ini kan Napi. Napi teks orti. Teks berita. Disediakan sebuah teks berita. Anak-anak menjawab sesuai dengan isi beritanya. Penggunaan wilangan. Kata bilangan dalam kalimat. Menemukan amanat pesan moral. Dan menemukan kata berimbuhan dalam teks prosa. Atau cerita karangan bebas. Baik. Itu masing-masing jumlah soalnya sudah ada di situ anak-anak. Silahkan anak-anak perhatikan. Jadi nanti anak-anak di catatan ataupun di filenya bisa ditandai materi-materi yang akan muncul. Baik. Untuk isi-isi. Ada pertanyaan anak-anak? Untuk isi-isi apa ada pertanyaan? Tidak? Cukup jelas ya? Baik. Jika tidak ada pertanyaan sekarang baru kita latihan soal. Untuk latihan soal. Untuk latihan soal. Itu latihan soalnya mis upload di LMS. Silahkan anak-anak buka LMS masing-masing. Masih di topik yang sama. Puisi Miwa Wacaan Aksara Bali. Itu judul filenya latihan soal US Bahasa Bali kelas 9. Silahkan di download, dibuka, dibaca dulu sekilas. Nanti langsung kita bahas. Yang di sekolah sudah buka LMS? Yang di rumah sudah buka LMS anak-anak? Bisa dipahami instruksi yang mis berikan? Tania, oke. Rachel. Adel. A-nya baik. Silahkan ya. Miss berikan waktu 5 menit untuk mengakses, mendownload, baca sekilas. Nanti langsung kita bahas ya latihan soal tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Dewa nyilih buku di perpustakaan sekolah. Krona lingga nyiling di punike. Silih? Silih. Ya, baik. Sudah betul. Silih. Dewa nyilih buku di perpustakaan sekolah. Dewa meminjam buku di perpustakaan sekolah. Kata dasar ngilai, kata dasar. Kata dasar nyiling di perpustakaan sekolah, kata dasar nyiling di perpustakaan sekolah. Kata dasar nyiling di perpustakaan sekolah. Dan juga yang di perpustakaan sekolah. Miss Tandai, jawaban yang betul dengan warna merah. Silakan sambil anak-anak menyimak, mendengarkan, isi di file masing-masing dengan jawaban yang betul. Supaya nanti lebih gampang, lebih mudah untuk anak-anak pelajari. Jelas ya, yang di sekolah, yang di rumah. Baik, nomor dua, Wika, silakan. Gambar. Betul, A. Betul. Sandia gambar baligrafi di kanvas. Sandia menggambar baligrafi di kanvas. Kanvas kronelinga gambar, kata dasarnya gambar. Yening kapolahang. Jika diubah bentuknya menjadi bentuk anuswara, nasalisasi gambar. Ini kan api. Ada snapedia. Ya, yang B. Ngambar. Ya, jadi yening kapolahang itu bentuk nasalisasinya. Jadi, ngambar. Jangan terkecoh. Kalau A itu kan, ngambar. Ngambar. Ya, double dia. Salah. Ya, yang betul itu B. Ngambar. Baik. Sharon, nomor tiga, silakan. Nomor dua, jawabannya B ya, Nana ya. Nomor tiga, Sharon, silakan. Tidak ada tanggapan, Sharon. Samuel. Halo, Samuel. Sedang menyimak. Yang tidak ada respon, tidak ada tanggapan, Miss Tandai. Di daftar nilai. Ferisa, silakan. Nomor tiga. I, Bapak, Magai di kantor PDAM Denpasar. Sani ngeranjing, kruna tiron, ring lengkara di samping, ingin funika, C, Magai. Ya, baik. Terima kasih, Ferisa. I, Bapak, Magai di kantor PDAM Denpasar. Bapak, bekerja di kantor PDAM Denpasar. Sani ngeranjing, kruna tiron, yang termasuk kata berimbuhan. Dalam kalimat tersebut adalah C, Magai. Magai kata dasarnya apa? Ya, Magai kata dasarnya. Gai, boleh pengatar me, mendapatkan awalan me, dados, me, gai. Yuk, Deta, empat. Ya, betul. B. Sani ngeranjing, kruna, aran, skala, yang termasuk ke dalam kata benda nyata. Ada fisiknya, ada wujudnya. Meja, pintu, keranjang. Nomor lima. Nomor empat B ya. Nomor lima, Rachel. Halo, Rachel. Nomor lima, diaktifkan mikrofonnya. Salah ngeranjing, kruna, aran, skala, indifonika, jenis. Iya, betul ya, yang C ya. Kalau yang D, yang salah itu yang bagian mananya? Kalau D, yang tidak sesuai. Meja, suara. Suarga ini ke surga. Kena itu perasaan. Kalau suara kan benda juga, tapi kita tidak bisa pegang kan. Cuma dengar itu saja. Bisa. Tapi yang tidak termasuk itu mejanya. Surga. Angin, kena, suara. Angin, kena, kena itu perasaan, rasa. Suara, suara. Ayo, Kenatan. Iya. Iya, coba dulu. Apa korona kriya itu tadi? Iya, yang termasuk kata kerja. Kecuali, berarti yang bukan kata kerja. Iya, betul. Nomor enam jawabannya C, kande. Yang termasuk kata kerja, kecuali kande. Kande itu benda. Kande itu kapak panjang. Dalam bahasa Indonesia. Ngewehen itu memberitahu, melayib itu berlari, ngoreng itu menggoreng. Semuanya kata kerja. Melakukan pekerjaan. Daniel, nomor tujuh. Anamis. Iya. Nomor tujuh, Anamis. Nomor tujuh. Sani, ngeranjing, gruna, kriya, lumaksana, miwah, lidaksana. Ting sor, sani, patut ingin bunika. Baik, nulis miwah ke apa. Iya, baik. Yang termasuk kata kerja aktif dan tidak aktif atau pasif. Di bawah ini adalah nulis miwah ke abel. B, tujuh B ya. Nulis, menulis ke abel terbawah atau di bawah. Nomor tujuh B. Alexis. Ya. Babia. B, ya. Ya. Kedis kukurnya memunyi sebilang semengan ya. Jadi burung kukur itu bersuara setiap pagi. Yang termasuk kata kerja dalam kalimat di samping adalah memunyi. Ya. Memunyi, bersuara. Lantur, nomor delapan B ya, anak-anak ya. Nomor sembilan, Gracielo. Sani ngeranjing lengkara lumaksana nganutin krona kriya, sani nganutin tinggi bunika D, sampini melait kanti ke tengah cari G. Ngi, patut. Betul. Yang termasuk kalimat aktif ya. Sampine melait kanti ke tengah cari G. Apa dalam bahasa Indonesia maksud kalimat tersebut? Sampine melait kanti ke tengah sawah. Ya. Ya. Sapinya berlari, melait berlari sampai ke tengah sawah. Sebenarnya di situ ya, anak-anak bisa cermati kata kerjanya. Pilihan A, B, C, kata kerjanya semua berawalan ke. Ke judi, ke sangih, ke silih. Hanya pilihan D saja yang kata kerjanya berawalan me. Jadi sudah pasti jawabannya D. Ya. Ya. Bulan, Mer 10. Apa itu C? Ya. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Arka nyemak piala mewah permana patra ke kantor gubernur. Arka mengambil piala dan permana patra ke kantor gubernur. Jadi bentuk pasifnya, piala miwah permana patra ke jemak. Piala dan juga permana patra diambil oleh Arka ke kantor gubernur. 10 C ya. 11 Tania. Halo Tania. Ya, silakan, nak. Ayu nganterang acara perbisaan sekolah TV. Sanje, ke ginane, ayu kabawas A. Ngi. Sang sanenengengen terang acara ke bawah sepangenter acara utawi ugra wakil. 11 A. 12, Abi. Nabi. Oh, narawakia itu nama. Nama tokoh. Pamilat itu peserta. Maaf, narawakia itu narasumber. Pamidarte. Pamidarte apa? Pidarta. Orang yang membawakan pidato. Pamidarte. Pamilat peserta. Narawakia narasumber. Pangenter acara utawi ugra wakil MC. Bahasa Bali. Peserta. Yuk, Abi. 12. Ya, yang betul itu C. Jadi di situ, anak-anak lihat kata kuncinya. Pilihan A dan B itu diawali dengan panguntat. Panguntat dalam bahasa Indonesia itu adalah penutup. Jadi tidak mungkin penutup di awal acara. Pilihan A dan B sudah salah. Pilihan D. Mesan Bekan. Mesan Bekan. Mesan Bekan itu istirahat. Tidak mungkin di awal sudah langsung istirahat. Ya, itu. Jadi kata kuncinya lihat. Urutan yang paling awal. Ya, jadi Sembra Mowocana. Sambutan Kepala Sekolah. Ya, jadi itu. Tidak perlu dibaca semua urutannya. Cukup cari satu kata kuncinya. 12. C. 13. Samuel. Halo, Samuel. A-nya. A-nya. Sefanya Angelika. 13. C. 13. Penampilan pengenter bawah. Sane Presiden ngulangunin kayun Atiti Kebaos. Penampilan, pembawa acara yang bisa menghanyutkan hati pendengarnya. Ya, jadi di sini jawabannya bukan bahasa Bali. D, performance. 14, Cornel, silakan. Halo, Cornel. Acara Bunika Nawit Semang Antas sore. Betunggal dikane. Puruna maha cita. Sebel ring samping tinggi Bunika. Napi. Sore. C, sore. Sore. Semang Nika Napi. Pagi kan. Pagi. Lawan katanya. Pagi malam kan. Malam nikah yang mana? Peteng. Peteng. Iya. Cornel ya. 14 D. Iya. Baik. Anak-anak semuanya minta perhatian sebentar. Yang di sekolah juga dan yang di rumah. Santukan Niki Sampun Kebandaan Tok Galah ya. Jadi karena waktu yang tersedia sudah hampir selesai. Pembahasan kita hanya bisa sampai di nomor 14. Jadi ini ada 50 soal. Silakan nanti anak-anak jawab mandiri di rumah masing-masing. Latihan. Diskusi dengan teman silakan. Jika ada yang kurang jelas, yang tidak dipahami bisa chat tanyakan miss. Gitu. Ya ini. 14. Dari 14. Maksudnya bisa pelan-pelan. Oh iya. Pelan-pelan. Coba di refresh dulu. Di sini dia 15. Ada kok. Ya deta ya. Cari sendiri ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, tidak dipahami bisa. Japri miss. Ya ini sudah miss bantu lewat pertanyaan. Anak-anak silakan cari jawabannya yang betul. Masa miss kasih jawaban yang betul. Iya ini sudah latihan soalnya ini yang buat dipelajari. Kurang lebih. Kurang lebih. Makanya kalau ada yang kurang jelas, tidak dipahami chat miss. Jadi miss tidak. Ini jawabannya. Nanti ya. Dijawab dulu. Kamu kan belum baca. Sudah. Sampun. Sudah ya anak-anak semua ya. Silakan nanti ini dipelajari. Pelajari dengan baik, dengan maksimal. Supaya nanti hasil US-nya juga maksimal. Ya nilainya semuanya bagus. Karena ini nanti akan dituliskan nilainya tercantum di ijazah dan juga di rapot. Ya baik. Pertemuan hari ini akan miss akhiri. Ada pertanyaan sebelum miss akhiri? Tidak? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Ngeh. Adel. Adel minta tolong pimpin doa anak ya. Oke miss. Teman-teman mari kita berdoa. Terima kasih batuun belajaran Bahasa Indonesia yang sudah kami pelajari itu khas. Banyak yang akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Biarkan akan tetap penyertai siap kami Tuhan dan memberkati siap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Adel dan juga untuk anak-anak yang lain ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami penjelasan materi yang miss sampaikan tadi. Ingat belajar dengan baik. Persiapkan diri dengan baik untuk ujian sekolah. Dan yang paling penting adalah jaga kondisi. Jangan sampai sakit ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Oke, ladies and gentlemen kelas 9C. Mister berharap kita mengikuti pembelajaran karena hari ini adalah pelajaran terakhir untuk semester 2 Bahasa Indonesia. Setelah itu kita tidak akan berjumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kalian yang akan bertemu dengan mungkin guru paru. Kalau disini mungkin dia bertemu dengan Miss Pomi atau Mister PT. Kalau baksa Indonesia. Mister PT itu teman kelas mister kuliah kami lalu sama-sama. Di satu kampus, satu kelas. Ya, sering barat. Kita boleh dikirimkan. Ya, oke. Edita? Oke, anak-anak yang ada di kelas maupun yang ada di Zoom. Mari meninggalkan segala kesibukan. Mungkin handphone ataupun. Tetapi yang belajar online mungkin kalau pakai handphone jangan ya. Kalau handphone dimatihkan ya tidak. Lalu kajol yang di kelas ini, kajol di kelas ini bisa laptop sementara buka apa itu? Macbookmu buka apa? Oke, that's good. Oke, oke. Oke, baik. Sekali lagi anak-anak yang ada di Zoom. Mari kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa. Mister minta kesediaan. Daniel pimpin kita dalam doa. Silahkan Daniel. Daniel silahkan nyalakan mie dan pimpin kita dalam doa. Silahkan. Kalau begitu kita berpindah ke Rachel. Wah, langsung berdoa. Tuan-tuan, mari kita berdoa. Terima kasih sudah mendekati kami sampai saling Tuhan. Sekarang kami akan membaca di Bosa Indonesia Tuhan. Berkati supaya kami diberikan dengan salamu. Sampai langsung mendengarkan pelajaran dengan baik Tuhan. Tuan-tuan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Rachel. Rachel bagaimana? Kamu sudah beli tiket untuk nonton untuk Fantastic Beasts? Silahkan berdoa lagi. Nyalakan mic. Jawab, Mister. Sudah? Belum, Mister. Kamu sudah betul ya? Tapi ada rencana tonton nggak? Nggak, Mister. Saya lagi mager. Lagi belajar. Ini baru betul. Mager, Mister. Mager. Saya sudah semangat senang belajar. Ini mager ternyata. Oh, tidak bisa. Kita terpulih sesuai waktu. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ya. Oke. Sampai kita cek dulu yang ada di Zoom. Semoga bisa aktif di sana. Mister menyapa. Silahkan beri reaksi atau menjawab dengan suara. Fereza? Hadir, Mister. Sharon? Hadir, Mister. Oke. Adel? Hadir, Mister. Rachel? Daniel? Hadir, Mister. Loh, Daniel tadi Mister minta pimpin dua poh menghilang. Siap. Graciela? Gensel? Gensel, Lorenz? Oke. Tania? Hadir, Mister. Oke. Anya? Anya? Aya, Mister. Hadir, Mister. Oke. Dika? 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 Hadir, Mister. Dika, hari ini nggak pimpin. Disuruh, disuruh online. Oke, diminta online. Oke. Gilang? Hadir, Mister. Jok. Lalu terakhir, Cornelius? Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti 12 anak yang ada di Zoom, sementara yang di kelas ada 246, 18. Berarti tiga anak belum hadir bersama kita. Letis. Lalu? Milo. Milo. Oh ya, Letis, Milo, dan Excel, kalau tidak salah biasanya. Ya, bukan betul. Excel, Milo, dan Letis. Tiga anak ini, Mister, ingat pimpinan karena ya, kehadiranmu dalam pelajaran bahasa ini lumayan. Stop, sudah sekarang. Mari sekali lagi Mister mengajak kita meninggalkan kesibukan yang di rumah maupun yang di kelas. Kita fokus pembelajaran hari ini. Yang pertama, Mister akan menyambilkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait teks cerita inspirasi yang belum mengumpulkan proyek. Kita akan cek bersama di LMS. Dari 21, berarti kelas ini yang prosentasi kecil. Kelas 9A sisa dua orang. Kelas 9B sisa tiga orang. 9C sisa delapan lagi. Dari 21. Dan mereka adalah Alexis. Alexis ada di sini. Jangan lupa hari ini batas. Supaya nanti tidak terganggu ujian teori. Yang berikut Gilan. Oke, langsung Mister konfirmasi. Halo Gilan. Jangan lupa ya mengumpulkan batas hari ini ya. Malam boleh ya. Kim Mister. Oke, si Gilan. Yang berikut Kenatan ya. Kenatan, si. Belum-belum batas waktu kan batasnya hari ini. Kalau lewat baru kalian biar. Keputu Merah, Mister. Keputu Merah. Keputu Merah. Keputu Merah. Keputu Merah. Keputu Merah. Keputu Merah. Oh, belum ya. Oh, siapa batas hari ini ya. Komangdika bisa nyalakan mic. Halo Komangdika. Ya Mister. Komangdika, projek batas hari ini ya. Oke Mister. Mister, saya bingung Mister. Saya sudah bikin, tapi saya ini, saya nggak yakin. Kamu, siapa, ulangi bagaimana? Kamu sudah bikin, tapi... Nggak yakin. Nggak yakin. Apa yang kamu tidak... Ya. Soalnya, kita inspirasinya saya buat sendiri, Mister. Jadi saya kurang yakin. Bagus. Sabar. Oke, kamu tidak yakin cerita ini menginspirasi, gitu kan? Gitu kan? Komangdika. Maksudnya kamu kurang yakin kalau cerita ini menginspirasi, gitu? Ya. Oke. Kalau begitu langsung sedia-sia. Mister. Dengar adalah GM itu. Ada suara yang gaya. Udah, ya, Mister. Ya. Ndika, kalau begitu Mister mau tanya. Kalau bercerita, coba gambarkan. Ceritanya seperti apa sampai kamu kurang yakin? Ini. Silahkan. Saya bikin cerita sendiri, Mister. Dari cerita inspirasi, Mister. Saya inspirasinya dari Netflix yang saya nonton. Oke, baik. Pasti berarti bisa menginspirasi, lah. Oke. Sip. Jangan khawatir. Lanjutkan dan kirimkan, oke? Ya. Oke, Dika. Letis belum hadir. Milot belum hadir. Terus, XXL juga belum hadir. Nah ini. Siapa ini? Bulan. Bulan. Bulan dari. Katanya panggilannya Rianti sekarang. Rianti. Rianti. Bukan ya, bukti. 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 Ya, oke. Baik. Itu adalah delapan anak. Delapan anak yang belum mengumpulkan ya. Jadi nanti silahkan dikumpulkan batas hari ini. Mister akan berpancang. Oke. Baik. Selanjutnya Mister ingin bertanya ke yang di Zoom maupun yang ada di kelas. Ujian sekolah teori tanggal berapa sampai tanggal berapa? Delapan kelas April sampai 25 April. Oke. Bahasa Indonesia diujikan pada hari keberapa? Dua. Tanggal 19 atau hari G? Dua ya. Dua. Dua dan tiga? Dua. Oke. Dua, oke. Perhatikan berapa? Lalu ujiannya setiap hari ada dua mata pelajarannya ya. Kecuali Senin, Matematika satu. Kecuali Senin, Matematika. Kecuali Senin, satu, Matematika. Nah. Karena dua, bahasa Indonesia di hari kedua itu jam keberapa? Pelajaran yang keberapa? Dua. Pertama ya. Oke. Pertama. Jam delapan sampai jam sepuluh. Lalu nanti pelajarannya setengah sepuluh sampai setengah satu. Nah, dengan Senin, budaya. Jadi ingat baik-baik. lucu jangan terlambat karena pakai sistem jadi kalau masuk terlambat ya buat untuk foto jadi mohon masuk lebih baik begini masuk tepat jam 8 lalu kamu mengerjakan selesai masih ada sisa waktu itu lebih bagus daripada buru-buru sisa 40 minit atau lima bulu-bulu kamu masuk lalu mengerjakannya buru-buru tidak maksimal karena apa mesti mengingatkan kemarin sosialisasi semoga ada diantara kali nomor-kodanya habis menyampaikan bahwa disitu disampaikan beberapa hari disitu disampaikan beberapa hal yang pertama ujian kelurusan kalian kan salah satu penentunya ujian sekolah dan ujian sekolah itu nilainya dibagi dua ya ujian sekolah teori dan ujian sekolah praktik 50% 50% jadi kalian harus maksimal di dua hal ini teori dan praktik karena nilainya dikabung kalau dibagi dua kalau ini apa maksimalis karena ingat selesai itu nilai yang teori ini kan tidak ada remedial disampaikan jadi belajar tidak ada remedial ya jadi belajar yang serius oke ya lalu setelah itu apa lagi lalu mister menyampaikan bahwa hari ini adalah hari terakhir sekali lagi terakhir pembelajaran jam ini selesai pembelajaran ini pembelajaran efektif kelas sembilan hari ini selesai bahas ini selesai tinggal ujian tinggal agendanya tiga empat satu ujian teori selalu dilanjutkan dengan ujian praktik lalu kegiatan jeda dan graduation ya terharu-terharu di kegiatan jeda dan graduation kita berharap dua kegiatan itu offline kita berharap karena tapi kelihatannya kan peduli saat ini mulai stabil ya stabil ya sekolah-sekolah masih tidak terganggu kemarin masuk satu minggu lalu ada yang aman kan sejauh ini sejauh ini aman kita berharap kedepan tetap kondisi berarti kita bisa ujian praktiknya karena ada ujian praktiknya dua enam dua tujuh lelapan tiga hari belum setelah itu dua sembilan libur dua sembilan itu libur lebaran hari Jumat sampai tanggal enam Jumat depan satu minggu satu minggu kalau kita masuknya tanggal sembilan Senin karena tujuh lapan kan Sabtu tujuh sabtu lapan minggu Senin Senin tanggal sembilan ujian lanjut ujian praktik kalau sampai tanggal berapa nanti akan dikeluarkan nanti kalau itu kalau itu kalau itu kan begini mister mister bawaan dan mister pelaksana tugas kalau kamu tergait gitu silahkan komunikasikan dengan mister Arief kalau tidak misil dan mister Andi nah itu mereka pemangku jabatan yang bisa yang bisa memutuskan kalau mister enggak bisa memutuskan mister pelaksana ya ya saya mister kurang tahu tapi sejauh ini sejauh ini apalagi ujian berantun ujian sekolah nggak mungkin diizinkan itu kalendernya dinas sifatnya nasional bukan klender dunas jauh sejauh ini sih memang kursi juga pengalaman istri sejauh ini sih ya oke tapi silahkan di jalur komunikasi dulu ya jalur komunikasi dulu mister kurang tahu kan mister bukan pembuat kebijakan mister pelaksana Oke cukup ya kalau misalnya kalau itu kan mister bilang mister kurang tahu karena itu kan jadwalnya silahkan komunikasikan bisa ya oke maka dari itu mister ingatkan sekali lagi yang masih menunggu yang tugas yang masih apa belum diselesaikan seperti tekstri-tekstri harus juga semua dan lain-lain di pelajaran dan istri pelajaran lain biar nanti saat ujian tidak lagi tergantung sampai oke sekarang kita masuk ke kemarin kelas kursi sudah jelas ya sekarang kita ke kisiki kelas 8 dan 9 misalnya screen kalau yang kelihatan kuning jelas boleh membuka sudah disiarkan oleh kelas ya oke sekarang silahkan kelas 9 kelas 8 lebih dahulu silahkan tolong bacakan Adel 9 dan indikatornya silahkan ada menentukan isi teks berita yang benar dari kutipan teks berita pada soal indikator indikator yang menentukan itu oke oke baik menentukan isi teks berita yang benar dari kutipan teks berita pada soal ini berarti gambaran soalnya seperti apa yang kamu bisa pahami dari kalimat indikator ini gambaran soalnya seperti apa silahkan Adel bakal ada diberi kutipan teks berita habis itu kita harus menentukan isinya jadi pada soal bisa akan sediakan sebuah teks berita ya kalian baca lalu pilih siswa pilihan abc detik mana yang siswa dengan isi pada teks berita tersebut semudah itu jadi sekali lagi bisa diingatkan untuk soal bahasa bukan hanya bahasa Indonesia biasanya bahasa Inggris bahasa Jerman latin itu bisa kebanyakan teks kebanyakan teks ya apalagi bahasa Indonesia kebanyakan teks maka kuncinya adalah apa baca teks pada soal pahami maka bisa terjawab dengan baik ya itu dia teks berita satu nomor yang benar yang berikut eh hanya bacakan yang sepuluh misalnya ya silahkan bacakan yang selanjutnya di saya ngeblur mister tadi mister sudah sampaikan kalau ngeblur berarti buka di perangkatmu disitu kan sudah disini oleh walaiklah ya waktunya saya jelek ya oke coba bacakan yang sepuluh itu materi dan indikatornya yuk apa harusnya buka lewat ini tunggu ya harus berapa lama halo mister ya yang nomor 10 mister ya pengertian iklan soban dan poster bagus kayak anak SD lanjut ya di bawah sampingnya mencabuk mister eh menentukan jenis iklan dengan tepat swiper pengapa itu pengawan penggalan iklan pada soal menentukan makna slogan sesuai slogan yang terdapat pada soal dan istan ya bagus baik ini menentukan jenis iklan dengan tepat sesuai penggalan iklan pada soal edita yang kalau kamu 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 pahami ini seperti apa nanti soalnya bayangan soal yang sebetulnya menentukan jenis iklan dengan tepat sesuai penggalan iklan pada soal maksudnya itu gambaran soalnya akan seperti apa jadi menentukan jenis iklan dengan tepat sesuai penggalan iklan pada soal artinya nanti di soal seperti apa ini termasuk jenis iklan apa nah sekarang pertanyaannya adalah masih ingat jenis-jenis iklan tidak tentu siapa yang masih punya LKS seperti ini ya boleh boleh masih punya seperti kelas lain katanya sudah tidak ada kalau masih ada nanti jangan lupa buka ya tapi cara belajarnya jangan buka semua dari pengertian sampai apa cukup lihat di ini ya di indikator atau di ini materi ini misalkan ini 9 cukup simpulan isi berita jangan paca dari pemberitian berita sampai pembuatan berita selamat bulan tetap yang menentukan jenis iklan dengan tepat sesuai penggalan iklan pada soal yang kita pelajari adalah iklan niaga non niaga iklan non niaga misalnya apa lagi baris ya jadi ada empat yang kita pelajari niaga non niaga iklan kolom dan iklan baris silahkan nanti lihat empat-empat hal itu nanti memang tambahnya seperti ini tapi kemungkinan itu jadi salah satu saja yang akan keluar di soal silahkan diperhatikan disitu jenis iklan yang masih punya LKS ya oke ya lalu berikut indikator berikut eh coba siapa menentukan struktur teks eksposisi yang tepat sesuai kalimat yang tertera pada soal masih diatasnya sebelum itu bukan menentukan jenis iklan kan gak sudah slogan sama ini apa tadi wah astaga oke baik oke veri saya sebentar menentukan mana slogan siswa slogan yang terambat pada soal artinya apa soal mister sedikit sebuah slogan kalian menentukan isinya menentukan isinya ya misalkan mister buat sebuah slogan mister buat sebuah slogan sekarang mari sejuta langkah berawal dari satu langkah artinya apa bisa memahami ingat ini bisa berbagai perspektif tapi ada tetapi harus nyambut sejuta langkah berawal dari satu langkah sejuta langkah berawal dari satu langkah sejuta langkah berawal dari satu langkah artinya mari kita memulai jangan pikirkan dulu sangka panjangnya kita mulai langkah yang tidak bermata kalau dia bermata sudah dilakukan dengan pasti kedepannya pasti oke misalnya seperti itu boleh nah intinya misalkan sediakan sebuah slogan silahkan pilih yang paling sesuai dengan slogan itu oke lo link tadi veri saya sudah bacakan struktur teks eksposisi menentukan struktur teks eksposisi yang tepat siswa kalimat yang tertera pada soal pertanyaannya ada struktur teks eksposisi itu apa saja ga berat 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 malah ditegaskan lagi tesis rangkaian argumen dan penegasan ulang tesis rangkaian argumen misalnya pembuka pada teks posisi namanya tesis lalu isinya rangkaian argumen dan diakhiri dengan penegasan ulang jadi silakan pelajari dan tentukan sesuai pada soal yang berikut silahkan habil eh bukan bulan-bulan bacakan yang berikut setelah eksposisi tadi setelah itu apa ya artinya visualnya akan seperti apa mister sediakan apa teks atau apa itu ya puisi lalu tugasmu adalah apa teman-teman kalau bisa mau mau beri dulu yang lain selain kalau tekan setelah berarti apa yang dibahas sedalam bisa tentang apa kalau ngantuk sudah lebih spesifik ini ya itu adalah teman jadi silahkan temukan salah satu teman teman-teman sesuai puisi yang bisa sediakan yang bisa sediakan baik yang berikut unsur-unsur struktur teks eksplanasi posisi 10 menit ya kalau kelas 9 misalnya tidak terakhir harus kelas 8 yang penting kelas apa teks eksplanasi menentukan struktur teks eksplanasi yang disesuai teks yang disediakan struktur teks eksplanasi tersidak apa saja explain teks strukturnya apa saja pembuka isi dan penutup itu semua teks begitu Oh ini yang bisa mau sebenarnya pembukaan 10 Udah usah mister itu bilang secara umum semua teks seperti itu Tetapi secara konteksual masing-masing teks namanya ada tiga ya jadi pernyataan umum penjelasan dan penutup supaya katanya tidak sulit pakai ini pernyataan umum rangkaian penjelasan nanti-nanti lihat kalau masih punya ini syukur ya kalau tidak punya oke yang berikut struktur teks ulasan nah ini dia menentukan urutan yang tepat agar menjadi ekspresan yang padu dari kalimat-kalimat berikut nah ini sebenarnya strukturnya kita tidak lihat tapi lihat di sini menentukan urutan yang tepat agar menjadi teks ulasan yang padu pada kelima-kelima yang mencapai soal artinya di soal beberapa kalimat yang mencapai kelima 12345 lalu berdasarkan kelima di atas sesulah agar menjadi sebuah paragraf teks ulasan yang baik mungkin kalau kamu lupa apa itu teks ulasan tidak apa kuncinya kalau menyusun kalimat berarti biasanya nyambung perhatian sekali ini bisa tanpa kamu perlu tahu ini teks apa-apa pasti kamu bisa nyambung kalau kalimatnya aja karena logika ini sekali ini ini bisa bagus 6 A54 31 B54 bisa 1 2 3 C 21 4 3 4 5 silahkan sama awalnya pengertian teks persuasi menentukan jenis paragraf yang sesuai kutipan pengertian teks persuasi membujuk mengajak memengaruhi kalau kamu tumpah konsep dasarnya baca sudah kamu sudah lalu yang berikut kaedah kebahasan teks persuasi ini juga mudah kebahasan teks persuasi jadi namanya kelima teks persuasi teks yang mengajak maka kelima yang digunakan adalah kelima yang mengajak coba Alex sebutkan satu kata yang mengajak kata yang mengajak satu kata pertama yang mengajak sebutnya mengajak iya ayo ayo mari dan ayo ya oke lalu yang berikut diakhiri dengan ini unsur-unsur teks drama menentukan suasana menentukan suasana ini mudah sekali menentukan suasana yang tergambar pada drama ini suasana mudah sekali ya dan selanjutnya sisi lima menit terakhir kelas sembilan kemarin bisa sampaikan di sini kalian tidak ingat tiga bak ternyata kita tuh belas apa-apa bab satu di semester satu itu apa yang kedua tidak persuasi yang ketiga di semester setel baru yang terakhir jadi ada empat-empat kemarin kita lupa teks disus dan kalian juga diam tempat-empat kemarin kita bahkan teks laporan percobaan tujuh ya kalau ada berarti siap untuk lima puluh atau enam puluh kalau masing-masing sepuluh nombor berarti nombor ya tujuh teks laporan percobaan tujuh dari teks tidak persuasi delapan dari teks diskusi dan delapan dari teks cerita nah untuk itu masih segar mungkin kelas tujuh dan kelas kalian bergantung pada catatan semoga belum dibuat kalau sudah dibuat sedangkan foto punya teman di kelas lain masih punya saling foto dan kirimkan ya kalau kelas sembilan bisa tidak khawatir karena semuanya ada apa itu ya konfirmasi kalau tidak punya ya kalau kita kabar bisa ya kabar temanmu oke baik sisa beberapa menit untuk kelas sembilan mister serahkan yang di jumlah di kelas masjidara sederhana pelajari dengan baik disana oke sebelumnya mister ingin menyampaikan oke sebelumnya mister ingin menyampaikan ada yang ingin ditanyakan di jumlah Farisa Adel Rachel yang lain bisa nyalakan kamera Adel Farisa di untuk satu main ini mungkin sebelum kita akhir di pertemuan kita Farisa Adel Rachel hanya Daniel oke kalau tidak ada maka mister ingin menyampaikan silahkan terima kasih untuk kita semua kita sudah belajar bahasa Indonesia khusus untuk kelas sembilan sudah selesai hari ini pembelajaran bahasa Indonesia selesai pada hari ini selanjutnya tinggal ujian dan kegiatan cedah dan selanjutnya ujian teori praktik kegiatan cedah dan keduanya sudah selesai ya mohon maaf apabila dalam pembelajaran ada yang mungkin terselunggu atau ada kata-kata yang salah dan lain-lain mister mohon maaf ya semua yang bisa sampaikan dengan maksudnya untuk pembelajaran kita semangat tidak ada hal lain dengan maksudnya kita marah dan tidak baik mari kita akhiri pertemuan kita pertemuan terakhir untuk satu tahun dalam pembelajaran ini dan berdoa mister akan berdoa untuk kita semua Mari kita berdoa siap diri terima kasih yang berlimpahkan ujian sekolah semuanya selalu mengenal yang masih satu dengan lain dimana tempatnya ada berkatilah anak-anak semoga masyarakat mereka selalu cerah mereka tidak perlu semuanya berharap semua guru anak-anak kami semua dapat sukses kedepannya sekarang kami akan kembali ke tempat yang masing-masing lindungilah kami berkatilah kami agar diberi tempat tujuan dalam keadaan selalu kami sudah berdoa dan mojak syukur haleluya amin baik terima kasih anak-anak semua sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih terima kasih